Telapak setan jilid 16. Lima kali jeritan ngeri yang menyayat hati menggema memecahkan kesunyian, setelah terhajar oleh jerum beracun itu lima orang pria tersebut segera roboh terjengkang ke atas tanah, sesudah berkelejat sebentar akhirnya mereka tak berkutik lagi. Dalam pada itu pelajar berhati racun simhang sudah berhasil mencapai 10 tombak dari tempat semula, buru saja hatinya bersyukur karena berhasil meloloskan diri, mendadak pinggangnya terasa sakit diikuti tubuhnya menjadi kaku, hatinya menjadi amat terkesiap pikirnya. Ah 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 ah, kenapa jarum toksim ciam tersebut bisa menghajar di atas tubuhku sendiri? Sebagai seorang ahli senjata yang sudah terbiasa menggunakan jarum toksim ciam, tentu saja dia mengenal sampai di manakah lihainya kadar racun tersebut, setelah menyadari terkenal jarum dia pun tak berani melanjutkan larinya lagi, buru-buru orang itu hentikan gerakan tubuhnya dan segera duduk bersila di atas lantai. Belum sempat jarum racun itu dicabuk keluar, tiba-tiba terdengar Gak Inling membentak keras. Kemana engkau akan lari sambil membentak tubuhnya menerjang maju ke depan, kakinya dengan cepat melancarkan sebuah tendangan kilat menghajar batok kepala pelajar berhati racun simhong. Orang sisim itu angkat kepala, melihat datangnya tendangan maut tersebut dia menjadi amat terperanjat, jeritnya lengking. A-a-aduh mati aku, belah ampercikan darah segar memancar keempat penjuru, batok kepala dari pelajar berhati racun simhong seketika tertendang oleh Gak Inling sehingga putus dari pangkal herdan meluncur ke depan pra-a-ak batok kepak tersebut menghantam tembok dan hancur berkeping-keping. Sehabis menendang pelajar berhati racun sehingga mampus dalam keadaan mengerikan, Gak Inling sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap korbannya, dia melayang ke arah ular berpunggung baja Ong Kiam Liu dan menerjangnya secepat kilat. Mula pertama ular berpunggung baja Ong Kiam Lin sama sekali tidak pandang sebelah mata pun terhadap Gak Inling, karena usianya masih terlalu muda, tetapi setelah pemuda itu berhasil membunuh lima orang musuhnya dalam sekali serangan, kemudian membinasakan pula pelajar berhati racun simhong dalam keadaan yang mengerikan, ia baru mulai merasa ketakutan dan bergidik. Haruslah diketahui, menghajar sebuah batu cadas dengan angin pukulan sehingga hancur lebur bukanlah suatu pekerjaan yang amat sulit, asalkan angin pukulannya dapat dilatih sehingga mencapai suatu tingkat tertentu maka perbuatan tersebut sudah bisa dilakukan Tetapi kalau dikatakan dengan angin pukulan menghajar balik jarum beracun yang lembut bagaikan rambut, bahkan melukai pula seng pelepas senjata rahasia yang telah melarikan diri sejauh 10 tomat lebih, peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sukar untuk dipercayai dengan akal sehat, tetapi orang yang hendak merenggut jiwanya sekarang ini ternyata mampu untuk melakukannya. Bisa dibayangkan betapa takut dan ngerinya ular berpunggung baja Ong Kiam Lin untuk menghadapi musuh selihai itu. Tampak ular berpunggung baja melancarkan sebuah pukulan kosong ke arah Gak Inling, kemudian laksana kilat melarikan diri masuk ke ruang dalam. HMM, Ong Kiam Lin, saatnya ajal sudah akan tiba, dengus Gak Inling dengan suaranya dingin. Ular berpunggung baja Ong Kiam Lin semakin bergidik tak kala mendengar suara itu berasal dari jarak kurang lebih dua dipadi belakang tubuhnya, menggunakan kesempatan dekala badannya menerjang ke muka, sepasang telapatnya segera didorong ke depan menghantam dua buah meja bundar yang ada di hadapannya sehingga melayang ke belakang dan menerjang ke tubuh Gak Inling, sementara dia sendiri dengan mempergunakan kesempatan tersebut meloncat keluar lewat jendela ke belakang. Walaupun tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling amat sempurna, namun ia tak dapat mengembangkan kepandaian silatnya dalam ruangan tersebut, terpaksa dia didorong telapaknya untuk menyingkirkan terjangan dari meja bundar itu, tetapi ketika ia berhasil merontokkan meja tersebut, ular berpunggung baja Ong Kiam Lin sudah melangkah keluar dari jendela tersebut. Dalam keadaan demikian tak sempat lagi bagi si anak muda itu untuk melakukan pengejaran, dalam gelisahnya Gak Inling segera menyambar sebilah pedang yang tergantung pada rak senjata di belakang tubuhnya, kemudian membentak keras. Kemana engkau akan pergi tangan kanannya di ayun ke depan, cahaya putih yang berkilauan segera menyambar ke arah kaki ular berpunggung. Baja Ong Kiam Lin yang sedang melangkah keluar dari belakang itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Keraat pedang panjang itu menembus paha kanan ular berpunggung baja dengan telak sehingga tembus sebatas gagang pedang dan menancap di atas dinding batu. Mimpi pun ular berpunggung baja Ong Kiam Lin tak pernah menyangka kalau Gak Inling akan menggunakan sebilah pedang sebagai senjata rahasia, tetapi pada saat itu ia lebih mementingkan untuk melarikan diri, tanpa memperduhikan senjata apakah yang telah menembusi kakinya sambil mengaduh kesakitan sekuat tenaga. Ia angkat kaki kanannya ke depannya, kerak segumpai daging pahanya kena ditarik sehingga robek dan merekah besar. Sementara sambitan pedang yang pertama berhasil menembusi kaki kanan ular berpunggung baja, Gak Inling telah menyambar pula dua belah pedang dari atas rata senjata. Baru saja ular berpunggung baja Ong Kiam Lin angkat kaki kanannya untuk melangkah keluar dari jendela, tiba-tiba Gak Inling membentak keras. Kenapa engkau akan lari tangan kanannya kembali diayun ke depan dua deratan cahaya putih segera meluncur ke muka? Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki Gak Inling, lagi pula ular berpunggung baja berada dalam keadaan terluka parah, sulit bagi jago tersebut untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Jeritan lengking yang menyayatkan hati kembali bergema memenuhi seluruh ruangan tersebut kali ini sambitan pedangnya berhasil menembusi sepasang bahu ular berpunggung baja Ong Kiam Lin sehingga terpantek di atas jendela tersebut. Dengan cepat Gak Inling menyambar bilah senjata garpu, serunya dengan suara yang menyeramkan. Ular berpunggung baja, tahukah engkau senjata garpu yang berada dalam genggamanku ini akan menembusi bagian tubuhmu yang mana HMM mungkin engkau tak akan mampu untuk menembusi bagian tubuh manapun, sahut serentetan suara yang amat dingin dan menyeramkan dari ruang tengah. Gak Inling terperanjat, tanpa berpaling ia telah berseru. Ah 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 ah, kakek tujuh cacat Gak Inling belum pernah berjumpa dengan kakek tujuh cacat, dari mana dia bisa mengenali kalau orang itu datang adalah kakek tujuh cacat setelah berpaling sekejap kiranya ia menduga dan merabah dari bentuk badan orang itu sendiri. Tampaklah orang yang baru datang itu mengenakan baju berwarna ungu, rambutnya yang panjang terurai sepunda berwarna perak keningnya menonjol keluar dengan tulang tengkorak yang tinggi menjuak ke atas, Membuat rongga matanya nampak berlobang dan kosong, sepasang alis dan sepasang matanya telah lenyap namun tidak meninggalkan bekas apapun, agaknya sejak dilahirkan memang sudah begitu, ujung hidungnya juga sudah lenyap tapi bukan terbentuk alami tapi bekas dipapas orang dengan pedang, kini yang tersisa tinggal dua buah lubang hitam yang tak terlindung. Ditambah dengan mulutnya yang panjang dan lebar membuat tampang orang ini lebih mirip dengan siluman daripada manusia cukup ditinjau dari batok kepalanya itu sudah terlihat bahwa ada lima tempat yang cacat. Ketika sorot metode dialihkan ke bawah maka tampaklah separuh bagian tubuh bagian atasnya tidak berbeda dengan keadaan manusia biasa tetapi tubuh bagian bawahnya mulai dari batas paha ke bawah telah putus dan lenyap tak berbekas membuat bagian bawahnya bulat besar seperti sebuah bola daging belaka. Dalam genggaman dua buah lengannya yang panjang dan kurus tinggal kulit pembungkus tulang memegang dua buah tongkat baja yang tajam bagaikan pisau, kedua belah sisinya berbentuk pipih dan tajam sekali, panjangnya tiga depas setengah dengan bagian atasnya berbentuk segitiga persis sebagai tempat pegangan. Menyaksikan kemunculan orang itu, api dendam seketika berkobar dalam dada Gak Inling, niatnya untuk menyaksikan ular berpunggung baja pun ikut lenyap separuh bagian, segera membentak keras. Coba lihat tangan kanan diayun, beraak diiringi suara desingan keras, senjata garpu yang berada dalam cekalan Gak Inling tiba-tiba secepat sambaran kilat meluncur ke arah punggung ular berpunggung baja. Tindakan dari Gak Inling ini sama sekali berada di luar dugaan kakek tujuh cacat, ia segera meraung keras. Tak mungkin bisa kau lakukan perbuatanmu itu sambil berseru tangan kanannya menekan ke bawah, tongkat penyangga tubuhnya seketika berubah bentuk menjadi melengkung diikuti menyentil ke arah depan, cepat bagaikan kilat menyentil senjata garpu tersebut, sedang tongkat penyangga yang ada di tangan kiri dengan jurus lankeng caitu atau menghadang dan membendung sungai menghantam ke arah garpu baja tersebut. Gerakan ini semua dilakukan dengan kecepatan sukar dilukiskan dengan kata, baru saja garpu baja itu meluncur sejauh satu tombak tubuh kakek. Tujuh cacat yang menyusul datang telah tiba, segera bentaknya keras turun kamu keraaks desingan nyaring bergema di angkasa, serangan dengan jurus lankeng caitu tersebut kendati pun berhasil menghantam senjata garpu itu dan ia pun berhasil menyusul. Kedepan tetapi selembar jiwa Ong Kiam Lin gagal diselamatkan olehnya. Baru saja tongkat penyangga badan di tangan kanannya mencapai permukaan tanah, ular berpunggung baja yang berada di atas jendela telah memperdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati, senjata garpu baja yang disambitkan gak inling telah menembusi punggungnya sehingga darah segar berhamburan di angkasa, kematiannya mengerikan sekali. Memandang kutungan gagang senjata garpu yang berhasil dipapas olehnya, diam-diam kakek tujuh cacat merasa amat terkesiap pikirnya. Ketika aku hendak turun tangan tadi telah kuduga sampai ke situ, karena itu aku tak berani menyerang dengan senjata, sungguh tak nyana tenaga dalam yang dimiliki bocah keparat ini sudah mencapai puncak kesempurnaan, dengan tenaga dalam yang kumiliki pun tak mampu untuk merontokkan senjata garpunya. Makin berpikir hatinya merasa makin takut, nafsu membunuh yang tebal pun seketika terlintas di atas wajahnya. Sebagian besar orang yang belajar silat tidak ingin kalau melihat ilmu silat yang dimilik lawannya jauh di atas kepandainya sendiri, apalagi manusia seperti kakek tujuh cacat yang merupakan gembong iblis, pikiran semacam ini terlebih melekat di atas tubuhnya. Kakek tujuh cacat sendiri tak sekejap pun melirik ke arah mayat tular berpunggung baja yang masih menggelepar di atas jendela, ia malahan menatap Gak Inling tanpa berkedip sambil tertawa dingin serunya. Gak Inling, tenaga dalam yang kau miliki benar-benar amat sempurna, membuat aku merasa kagum sekali, Gak Inling tertawa dingin pula. He 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 kakek tujuh cacat, engkau tak usah berlagak pilon di hadapanku, kedatangan dari aku Gak Inling pada hari ini rasanya sudah kau pahami bukan selamanya aku tak pernah mengucapkan kata-kata yang bohong, Gak Inling engkau harus ketawa tak serta perangai diriku, sahut kakek tujuh cacat dengan sorot mece berkilat. Gak Inling mengerutkan dahinya, lalu berkata dengan seram. Manusia tujuh cacat, engkau tak usah berlaku sok tua di hadapanku orang si Gak, setelah ini hari kita dapat saling berjumpa muka itu berarti bahwa saat untuk membayar hutangmu sudah tiba, kalau engkau merasa punya kepandayan ayo keluarkan semua, habis berkata dia melirik sekejap ke arah tubuh hular berpunggung baja yang masih menggelepar di atas jendela, kemudian njotkan badannya melayang keluar dari ruang besar. Berhubung dilahirkan dalam keadaan cacat, sejak kecil kakek tujuh cacat telah mempunyai watak iri hati yang besar terhadap orang lain, terutama sekali terhadap pemuda yang gagah dan tampan, membuat hatinya lebih benci dan iri. Setelah Gak Inling mengundurkan diri dari ruangan tengah, dia pun ikut njot badan laksana kilat meluncur juga dari ruangan tersebut, kemudian melayang turun kurang lebih satu tombak di hadapan Gak Inling, serunya dengan suara keras. Gak Inling, engkau anggap bahwa kekuatanmu seorang sudah cukup untuk membalas dendam bagi kematian ayahmu Gak Inling berusaha keras menekan kobaran api dendam yang membara dalam dadanya sehingga tindak tanduknya tidak terlalu terburu nafsu dan gebabah dan memberi kesempatan bagi lawannya untuk menunggangi peluang, itu, sebab Gak Inling menyadari bahwa musuh yang sedang dihadapinya saat ini bukan lain adalah seorang gembong iblis kalangan hitam yang memiliki kepandaian silat sangat tinggi. Gak Inling merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar topeng setan lalu dikenakan di atas wajahnya, sambil tertawa dingin ia berkata, mungkin masih bukan menjadi persoalan bila aku hendak membereskan seorang manusia cacat yang tidak utuh anggota badannya macam engkau perkataan ini dengan tepat mengena di atas borok yang paling tak senang didengar oleh kakek tujuh cacat, membuat ia tak mampu untuk menguasai pergolakan hatinya lagi, dia tertawa seram dan berseru sambil menyeringai seram. Haaah, 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 Gak Inling, bagus sekali topeng setanmu itu tapi kalau harus dipasang dan dicopot, berulang kali terlalu merepotkan dirimu, ini hari aku akan menciptakan sebuah paras muka jelek yang akan menempel padamu kamu untuk selamanya. Nah terimalah pemberianku itu. Ihaaah, haaah, 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 haaah. Gelak tertawanya seram bagaikan jeritan binatang buas, membuat hati orang merasa bergidik. Sambutlah seranganku ini teriak kakek tujuh cacat keras-keras. Bersamaan dengan selesainya ucapan tersebut, sebuah serangan yang mahadahyat segera dilepaskan tampaklah tubuhnya yang bulat seperti bola daging itu mencelat kurang lebih dua tombak ke udara, kedua buah penyangga badannya yang tajam bagaikan pisau dengan memancarkan hawa pedang yang berkilauan langsung membacok ke atas wajah pemuda itu. Kecepatan serta keganasan bercampur aduk menjadi satu, yang paling aneh lagi adalah jurus pedang yang dipergunakan olehnya ternyata tidak sejurus pun yang utuh. Sepintas lalu nampak acak-acakan dan tidak karuan di mana pencilan yang satu dicampur adukan dengan pencilan yang lain secara ngawur, kendatipun begitu tiada ruang kosong yang tertinggal dari kurungannya, dan satu lagi yang paling menakutkan adalah perubahan jurus pedangnya yang tidak utuh itu ternyata membuat orang sukar untuk menduga ataupun merabainya lebih dahulu. Berhadapan muka dengan musuh besar pembunuh ayahnya ini, Gak Inling tak berani bertindak gegabah, ketika kakek tujuh cacat loncat keluar dari ruang tengah tadi secara diam-diam hawa murninya telah dihimpun ke dalam sepasang telapaknya, begitu jurus pedang dari kakek tujuh cacat dilepaskan, buru-buru dia membentak keras kemudian melancarkan sebuah serangan dengan jurus siatnya sengong hujan darah angin amis cahaya merah berkilau di angkasa, tahu-tahu sebuah serangan telah berbalik menggulung ke arah kakek tujuh cacat. Rupanya Jip Jansiu tidak pernah menyangka kalau Gak Inling memiliki ilmu telapak maut yang begitu dasyatnya, menyaksikan datangnya ancaman tersebut dia menjadi amat terperanjat, serunya. A-a-a-ah telapak maut tongkat bajanya ditangkis ke atas lalu didorong ke arah depan, jurus pedangnya yang terpatah seketika dilancarkan secara berantai, kemudian dengan menggunakan tenaga dorongan tersebut badannya mencelat sejauh delapan dipadari tempat semula dan melayang ke atas tanah. Sebelum berhasil merabah jalannya ilmu silat yang dimiliki kakek tujuh cacat, Gak Inling tidak berani terlalu serakah untuk mencari keuntungan karena itu ditunggunya sampai tubuh kakek tujuh cacat telah melayang turun ke atas permukaan tanah, dia baru membentak keras dan untuk kedua kalinya melancarkan serangan kakek tujuh cacat sendiri. Setelah mengetahui kalau Gak Inling memiliki ilmu telapak maut, rasa pandang enteng terhadap musuhnya telah lenyap tak berbekas, melihat Gak Inling menyerang ke depan, ia segera membentak keras. Lihat serangan tiba-tiba tongkat penyangga sebelah kanan deketukan ke atas tanah, sedang tongkat penyangga sebelah kiri meluncur ke udara dan melancarkan serangan dengan jurus jantian jakte atau langit cacat bumi kutung. Dalam serangan ini ia telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya. Cahaya perak seketika memancar keempat penjuru bagaikan gemuruhnya air terjun, ujung pedang memancarkan titik-titik bunga pedang yang rapat bagaikan hujan gerimis. Kriyeit-kriyeit diiringi desiran tajam yang memekikan telinga, siapapun tak menyangka kalau manusia bertubuh tidak lengkap ini ternyata berhasil menguasai ilmu hawa pedang. Menyaksikan hal itu Gak Inling merasa amat terperanjat, pikirnya di dalam hati. Sungguh tak nyana hawa pedang berhasil dikuasai oleh bajingan tua ini, nampaknya untuk merebut kemenangan pada saat ini bukanlah suatu pekerjaan yang amat mudah, pikiran tersebut dengan cepatnya berkelebat dalam benak pemuda itu, dan dalam waktu yang amat singkat itu pula sepasang telapaknya secara beruntun telah berganti tujuh jurus serangan yang berbeda. Kehaya merah yang berlapis-lapis mengenangi seluruh bumi desingan angin tajam menderu-deru memekikan telinga, angin pukulan yang begitu dasyatnya boleh dibilang. Merupakan satu kekuatan yang luar biasa sekali di kolong langit. Kakek tujuh cacat sama sekali tidak berani bertindak gegabah, tampak tangan kiri dan tangan kanannya berubah-ubah menurut keadaan yang sedang dihadapinya, secara bergilir menyerang, menghindar, menangkis dan mempertahankan diri, semuanya dilakukan dengan kokoh dan teratur. Desingan angin serangan yang membendung angkasa pun kian lama kian bertambah besar, jelas dia telah mengerahkan tenaga dalamnya semakin kuat. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bergebrak mendekasi ratusan jurus banyaknya, tetapi siapa menang siapa kalah masih belum dapat ditemukan sebentar. Cahaya merah yang berlapis-lapis mengurung kabut perak di tengah gelanggang, kadangkala pula hawa pedang yang berlapis-lapis membendung cahaya merah dan menghamburkan keempat penjuru, begitu sengit jalannya pertarungan tersebut membuat daun pohon siang berguguran di atas tanah. Air muka dua orang yang sedang bertempur telah berubah menjadi amat serius, jurus demi jurus dilancarkan secara tepat dan teratur rupanya siapapun tak ingin bertindak gegabah sehingga digunakan kesempatan baik itu oleh lawannya. Waktu ikut lenyap di tengah ketegangan yang menyelimuti seluruh gelanggang, entah sejak kapan di tengah udara muncul seekor burung hang besar yang berputar kian kemari di angkasa sedangkan dari balik batu besar di pinggang bukit muncul pula sebuah tandu kecil yang mungil dan megah. Sementara itu pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu telah berlangsung hampir satu jam lebih, 500 jurus sudah dilewatkan tanpa terasa, keringat mengucur. Keluar membasahi seluruh wajah dan badan kedua orang itu, tetapi siapapun tidak berani menyeka dengan tangannya. Jurus serangan yang dikerahkan kedua orang itu pun dari cepat berubah menjadi lambat, tetapi daya kekuatannya sama sekali tidak berkurang. Jelas mereka sama-sama khawatir, kalau pihak lawannya mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimilikinya telah merosot lebih lama dari keadaan semula. Pakaian hitam yang dikenakan Gainling sudah bertambah dengan tiga buah robekan sepanjang satu cun tergurat pedang kakek tujuh cacat, sedangkan ujung baju kakek tujuh cacat pun sudah terpapas separuh bagian oleh babatan Gainling, boleh dibilang keadaan tersebut seimbang, siapapun tidak berhasil mendapatkan keuntungan apa-apa dari lawannya. Pada saat itulah dari atas punggung burung hang yang sedang terbang di angkasa meluncur turun sesosok bayangan merah, dengan gerakan begitu ringan bagaikan seekor kupu-kupu dia hinggap di atas tanah lalu menyembunyikan jejaknya. Terdengar Gainling yang sedang bertempur mendadak mementak keras. Sambutlah sebuah seranganku ini sambil berkata sebuah pukulan yang sangat kuat segera dilepaskan menghantam tubuh kakek tujuh cacat. Sepasang tangan kakek tujuh cacat menggenggam tongkat penyangga badan, ia tak berkemampuan untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Sepasang tangannya segera menekan ke atas lantai dan sekali berkelebat meluncur ke belakang tubuh Gainling, menggunakan kesempatan tersebut dengan jurus Toan Kiam Jan Hang atau pedang patah sisa pelangi ia totok batok kepala pemuda itu. Gainling berani melancarkan serangan mematikan tersebut karena dia telah melihat bahwa kakek tujuh cacat. Sudah tiada jalan untuk menghindarkan diri lagi, tetapi dia telah melupakan sesuatu, dia lupa kalau tongkat penyangga badan milik kakek tujuh cacat dapat setiap saat mementalkan tubuhnya tanpa menggunakan tenaga barang sedikit pun jua. Begitu serangan dilancarkan, tiba-tiba Gainling melihat tubuh kakek tujuh cacat meloncat ke belakang tubuhnya, ia segera menyadari bahwa keadaan tidak menguntungkan, buru-buru ia tarik serangannya untuk menghindarkan diri. Tapi keadaan sudah tak sempat lagi, terasalah segulung desiran angin dingin meluncur ke depan menotok jalan darah gig senghiatnya. Gainling merasa amat terperanjat, ia gunakan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya melancarkan satu tendangan, sambil putar badan tendangan tersebut dilepaskan, gerakannya cepat dan sama sekali di luar dugaan siapapun juga. Kakek tujuh cacat sama sekali tidak menyangka kalau Gainling bakal memilih care bertempur dengan jalan mengadu jiwa, apabila totokannya dilanjutkan lebih jauh kendatip pun ia akan berhasil membunuh si anak muda itu, tetapi dia pua pasti akan termakan juga oleh tendangan maut dari Gainling sehingga akhirnya sama-sama menemui ajalnya. Kakek tujuh cacat sebagai seorang jagoan yang berambisi besar tentu saja tidak rela untuk adu jiwa dengan Gainling, buru-buru diatarik kembali tongkat penyangga badannya dan gunakan pantulan tenaga itu badannya melayang mundur sejauh satu tombak lebih dari tempat semula. Dengan tindakan tersebut, tentu saja tendangan yang dilancarkan Gak Inling juga mengenai sasaran yang kosong. Pertarungan seru yang mendebarkan hati itu untuk sementara waktu berakhir sampai di situ. Dengan hati bangga kakek tujuh cacat tertawa dingin, ejeknya. Sungguh luar biasa caramu bertempur, merah padam selembar wajah Gak Inling saking jengahnya setelah mendengar perkataan itu, ia tertawa dingin dan siap membalas. Tapi sebelum pemuda itu sempat buka suara, tiba-tiba dari belakang tubuh kakek tujuh cacat berkumandang suara teguran yang merdu dan nyaring. Yang tua menganiaya yang muda, benar-benar suatu perbuatan yang memalukan, apalagi dengan senjata tajam melawan tangan kosong. Huh tua bangga bertampang jelek, apakah engkau masih punya muka untuk berbangga diri? Suara teguran itu munculnya sangat mendadak membuat kakek tujuh cacat yang mendengar menjadi amat terperanjat, sebab ditingjau dari jarak suara tersebut dapat diketahui bahwa orang itu sudah berada kurang lebih lima di padi belakangnya, dengan tenaga dalam yang dimiliki ternyata jejak orang itu tak diketahui olehnya, bisa dibayangkan betapa terperanjatnya hati orang itu. Gak Inling sendiri segera mengetahui siapakah yang telah datang, ia segera mendengus dingin dan berpikir. HMM lagi-lagi engkau, ia segera menengadah ke atas, tapi sebelum sempat buka suara mendadak teringat olehnya bahwa sekarang dia muncul bukan dengan wajah Gak Inling, maka kembali pikirnya, kenapa aku mesti banyak urusan sehingga mendatangkan kerepotan yang tak ada gunanya bagi diriku sendiri. Sementara itu kakek tujuh cacat telah putar badannya, seketika menyaksikan orang yang berdiri di hadapannya adalah seorang gadis cantik baju merah yang tidak menyolok, rasa kaget yang semula menyelimuti wajahnya ketika lenyap tak berbekas, segera bentaknya keras-keras. Buddha Ingusan, tahukah engkau siapakah aku berani benar bicara tidak karuan, rupanya engkau sudah bosan hidup, wajahnya ganas dan sikapnya menyeringai seram, seakan-akan serigala yang hendak menerkam mangsanya. Gadis cantik baju merah itu bukan lain adalah Dewi Burung Hang dengan kepandaian silat yang dimilikinya tentu saja ia tak pandang sebelah mata pun terhadap kakek tujuh cacat. Mendengar teguran tersebut, ia tertawa, merdu, dan menjawab, kakek tujuh cacat, engkau tak usah menempelkan emas di atas wajah sendiri, coba ambillah cermin dan lihat dulu tampangmu kamu yang ganteng seperti siluman, apakah sudah pantas untuk memberi pelajaran kepada nonamu atau tidak? Sombong amat perkataan itu dan sama sekali tak pandang sebelah mata pun terhadap orang lain, kakek tujuh cacat sebagai seorang jagoan yang punya nama besar dalam dunia persilatan tentu saja merasa tak senang mendengar perkataan seperti itu, apalagi yang mengatakan adalah seorang gadis yang masih muda. Nafsu membunuh yang amat tebal memancar keluar dari atas wajahnya, dia segera membentak keras. Buda ingusan, ku bacok badanmu jadi berkeping-keping, seraya berseru dengan jurus jantian cia tei ia tusuk dada Dewi Burung Hang secepat hilat. Desiran angin pedang menderu-deru amat memekikan telinga, jelas kegusaran kakek tujuh cacat sudah mencapai pada puncaknya. Dewi Burung Hang sendiri meskipun mengetahui bahwa ilmu silatnya sangat tinggi dan sukar dilukiskan dengan kata-kata, namun berhadapan muka dengan kakek tujuh cacat ia tak berani bertindak gegabah, melihat datangnya ancaman tersebut ia tertawa merdu dan berseru. A-a-a-a rupanya engkau sudah menguasai ilmu hawa pedang bayangan merah nampak berkelebat lewat, tidak diketahui gerakan tubuh apakah yang telah dipergunakan, tahu-tahu ia sudah berkelit ke belakang tubuh kakek tujuh cacat. Gak Inling yang menyaksikan hal tersebut dalam hati segera berpikir dengan perasaan sedih. Agaknya sekalipun aku gak Inling berlatih 10 tahun lagi pun belum tentu bisa menyusul kemampuannya, A-a-a-a-ai kakek tujuh cacat sendiri mengira bahwa dalam serangannya itu dia pasti akan berhasil membacok perempuan tersebut sehingga menemui ajalnya, tatkala menyaksikan serangannya mengenai sasaran yang kosong, hatinya menjadi amat terperanjat, segera pikirnya. Gerakan tubuh apakah yang telah dipergunakan olehnya? Kenapa begitu cepat kakek tujuh cacat adalah seorang jago kawakan yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertarungan besar, meskipun hatinya merasa terkejut, namun gerak tubuhnya tidak sampai kalut karena itu, setelah serangannya mengenai sasaran yang kosong, tangan kiri segera diayun dan badannya berputar kencang, tetapi ketika ia menengadah kembali wajahnya segera tertegun, karena gadis baju merah itu ternyata masih tetap berdiri kurang lebih lima dipadi tempat semua tanpa berubah posisinya barang sedikit pun juga. Dewi burung hang menyapa sekejap wajah kakek tujuh cacat, kemudian sambil tertawa merdu katanya, Engkau telah melancarkan sebuah serangan kepadaku, sekarang tibalah giliranku untuk melancarkan sebuah serangan kepadamu, bukankah begitu berbicara sampai di situ, tidak nampak bagaimana caranya ia tarik napas tau-tau telapak tangannya diayun ke depan dan ditabukkan ke arah tubuh kakek tujuh cacat dari kejauhan, kelihatannya gerak-gerik tersebut amat lemah dan sama sekali tak bertenaga. Ketika kakek tujuh cacat menyaksikan gerakan tangan dari Dewi burung hang, ia nampak sangat terperanjat dan tanpa terasa berseru keras. Engkau adalah Dewi burung hang sembelari berkata sepasang pedangnya cepat-cepat ditutulkan ke atas permukaan tanah, kemudian laksana kilat meloncat mundur sejauh 4-5 tombak dari tempat semula. Reaksi yang diperlihatkan kakek tujuh cacat boleh dibilang cepat sekali, akan tetapi tak kalah tubuhnya melayang turun ke atas permukaan tanah, pada kedua ujung bajunya tahu-tahu sudah bertambah dengan 5 buah lubang kecil, dari sini dapat diketahui sampai di manakah kelihayan ilmu silat yang dimiliki gadis tersebut. Gak Inlin yang menyaksikan kejadian itu tak urung merasa terkesiap juga, pikirnya. Tidak aneh kalau ia tak bersedia menghantam diriku dengan sepasang telapak tangannya ketika kami berjumpa di Bukit Tiang Peksantempo dulu, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa aku memang benar-benar tak mampu menerima serangannya bila dilancarkan secara bersungguh-sungguh, sementara itu sepasang biji matu Dewi Burung Hang telah melirik sekejap ke arah Gak Inlin yang sedang berdiri tertegun, kemudian sambil tertawa merdu katanya. Manusia tujuh cacat, ayolah serang diriku kembali. Tiba-tiba dari belakang bukit di atas batu cadas yang menonjol keluar berkumandang suara gelap tertawa yang amat merdu. Hihihi, hihihi, hihihi Dewi Burung Hang, tenaga dalam mu benar-benar mengejutkan hati si yao-muai merasa sangat kagum. Hihihi, 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 hihihi. Suara tertawanya tidak begitu besar, tetapi seolah-olah mempunyai daya kekuatan yang bisa menembusi isi perut serta mengguncangkan jantung orang lain air muka Gak Inling maupun Kakek Tujuh Cacat berubah hebat, jelas gelap tertawa tersebut telah menimbulkan sesuatu perasaan aneh dalam hati kecil mereka. Dengan perasaan yang tenang dan sedikit pun tidak dibuat keheranan Dewi Burung Hang tertawa merdu, serunya. Tiong Chu, sudah begitu lama engkau bercokol di atas tebing batu yang begitu tingginya, apakah masih ada masalah besar yang belum sempatkah selesaikan Gak Inling segera putar badan menghadap ke arah mana berasalnya suara tersebut? Terlihatlah pada puncak tebing di atas benteng Hui Incai yang paling tinggi berdirilah sebuah tandu kecil berwarna merah, di samping kiri kanan tandu tersebut berdirilah empat orang budak kecil yang masih muda dan cantik, suara tadi bukan lain berasal dari balik tandu. Sementara itu dari balik tandu kembali berkumandang datang suara seruan di susul gelap tertawa yang merdu. Hurusan besar sih tak ada, aku hanya ingin merepotkan diri Sian Chu dalam hati Dewi Burung Hang tertawa dingin, tapi diluaran sambil tertawa merdu sahutnya. Wah-ah-ah mau repotkan apa si yao mo'ai tak berani menerimanya. Dalam kenyataan memang terpaksa begitu, maka apa boleh buat kerepotan tetap akan menghantui Sian Chu dari balik matu Dewi Burung Hang indah memancar keluar serentetan cahaya tajam yang amat jeli, tegurnya. Tiong Chu, mungkin engkau lupakan posisi. Serta kedudukan kita berdua pada saat ini. Kedudukan kita berempat telah diketahui oleh masing-masing pihak secara jelas dan terang. Si yao mo'ai percaya siapapun tak akan melupakan, cuma persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan persoalan itu, si yao mo'ai hanya inginkan seseorang belaka. Dalam hati Dewi Burung Hang merasa terperanjat, tetapi di luaran ia tetap bersikap tenang dan sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apapun pikirnya. Kalau engkau inginkah dirinya? Huuh jangan mimpi di siang bulong sambil berpikir diam-diam ia melirik sekejap ke arah Gat Inling, kemudian tegurnya. Siapa yang kau inginkan kakek? Tujuh cacat jawab orang dalam tanda sambil tertawa. Lega hati Dewi Burung Hang setelah mendengar perkataan itu, tanpa berpikir panjang ia berseru. Kalau soal orang itu si si yao mo'ai tak mau ikut campur, terserah apa kehendakmu atas orang itu, sementara itu air muka kakek tujuh cacat telah berubah hebat, ia mendengus dingin dan berseru. HMM, bangsat yang tak tahu diri, engkau telah anggap aku sebagai manusia macam apa terhadap makian dari kakek tujuh cacat? Orang yang berada di dalam tandu itu sama sekali tidak ambil peduli, ia tertawa merdu dan berkata kembali. EEEEI, Sian Chu engkau toh mempunyai kemampuan untuk menghalangi niatku ini. Apakah si yao mo'ai mempunyai kemampuan untuk berbuat begitu seru Dewi Burung Hang sambil tertawa dingin? HMM, di kolong langit dewasa ini hanya engkau seorang yang mampu untuk berbuat demikian satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam menakgak inling, pikirnya. Aku rasa tenaga dalam yang dimiliki gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pang Cho tidak berada di bawah kepandayan Dewi Burung Hang, kenapa ia mengatakan hanya dia seorang yang mampu menghalangi perbuatannya itu? Sungguh aneh sekali sementara itu Dewi Burung Hang telah tertawa merdu dan menjawab, Tiong Chu terlalu pandang tinggi diriku, cuma si yao mo'ai toh sudah berkata bahwa aku tak mau mencampuri urusan ini, bicara sampai di sini mendadak ia berpaling dan memandang sekejap ke arah gak inling. Yang kemudian segera menambahkan bukankah yang kau maksudkan adalah kakek tujuh cacat? Sedikit pun tidak salah melihat dirinya tidak dianggap sebelah mata pun oleh lawan-lawannya, dalam hati kakek tujuh cacat merasa amat mendendam, pikirnya. Aku tidak percaya kalau engkau mempunyai kemampuan yang begitu hebatnya sehingga apa yang kau inginkan bisa segera kau dapatkan, dikala kakek tujuh cacat sedang termenung, tiba-tiba dari balik tandu berkumandang keluar suara seruan yang amat lembut. Kakek tujuh cacat, kemarilah, aku sudah lama menantikan dirimu kemarilah. Kecuali suara itu merdu dan lembut bagi pendengaran orang lain sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun, tetapi lain keadaannya bagi pendengaran kakek tujuh cacat, Ia merasakan suara panggilan tersebut begitu hangat ibarat panggilan seorang ibu yang terkasih kepada putranya, penuh dengan kehangatan, kelembutan dan cinta kasih, membuat hati orang tergerak olehnya. Tanpa sadar kakek tujuh cacat melangkah maju beberapa tindak ke depan, tetapi bagaimanapun juga tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna, setelah menggerakkan langkahnya maju beberapa tindak mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera menghentikan kembali gerakan tubuhnya. Kemarilah ayohlah kembali apa yang kau pertimbangkan lagi seru orang dalam tandu dengan suara lembut kakek tujuh cacat, kemarilah, kemarilah cepat, mengikuti panggilan tersebut. Kesadaran otak kakek tujuh cacat pun kian lama kian semakin pudar sehingga akhirnya dengan metel, terbelalak lebar ia berjalan maju ke depan, makin ke depan gerakan tubuhnya kian bertambah cepat. Satu ingatan segera berkelebat dalam menak gag L.N. Ling, pikirnya. Ilmu siluman apakah yang dipergunakan olehnya mendadak teringat olehnya bahwa kakek tujuh cacat adalah musuh besar pembunuh orang tuanya, kalau ia biarkan bajingan itu menjadi pengikut perguruan Pit Tiong dari Tibet, itu berarti dendam sakit hatinya akan sukar untuk dibalas. Berpikir sampai di situ, ia tidak memperdulikan situasi yang sedang dihadapinya lagi, segera bentaknya keras-keras. Bajingan tua, engkau akan lari ke manakah sambil berseru dia segera enjotkan badannya dan melakukan pengejaran berhenti tiba-tiba terdengar Dewi Burung Hang membentak sambil tertawa merdu. Gak In Ling merasakan urat nadi pada pergelangan kanannya menjadi kencang, dan tahu-tahu ia sudah terjatuh ke tangan Dewi Burung Hang. Gak In Ling menjadi amat gusar, bentaknya dengan dingin. Lepaskan aku Dewi Burung Hang tertawa dingin, tegurnya engkau sedang berbicara dengan siapa dengan engkau perempuan rendah bentak Gak L.N. Ling dengan sepasang alis berkenyit. Dalam keadaan gusar bercampur mendongkol, mulutnya tak bisa ditahan lagi untuk mencaci maki sekenanya hingga ucapan perempuan rendah pun meluncur keluar dari bibirnya. Dewi Burung Hang indah adalah seorang perempuan iblis yang membunuh orang tanpa berkedip kalau orang lain yang memaki dirinya dengan ucapan tersebut. Mungkin sedari tadi sudah roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa, akan tetapi terhadap Gak In Ling ia tak tega melakukan serangan yang keji itu. Dengan wajah pucat pias karena mendongkol, hardiknya dengan suara nyaring. Kau, kau berani, berani memaki aku tangan kanannya mencengkeram rat-rat kelima jari tangannya seketika menekan pa urat nadi Gak In Ling dalam-dalam. Pada saat itulah, orang yang berada dalam tandu telah berkata sambil tertawa merdu. Siau Mu'ai ucapkan banyak terima kasih atas kerelaan hati Sian Jodewi Burung Hang sama sekali tidak ambil peduli, dengan dingin katanya. Urusan itu tak ada sangkut pautnya dengan nonamu kalau memang begitu, selamat tinggal. Habis berkata ia memberi tanda kepada empat orang gai yang kecil itu, dan berangkatlah tandu kecil tersebut tinggalkan tebing tersebut. Keringat dingin menetes keluar membasahi seluruh wajah Gak In Ling yang tampan, namun ia sama sekali tidak mendengus ataupun merintih barang sekejapun. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, mendadak dari atas pohon Siong di sekeliling tempat itu berkumandang dua kali tertawa dingin disusul mengemannya teguran tajam. Dewi Burung Hang, selamat berjumpa kembali. Dewi Burung Hang sendiri sebenarnya sama sekali tidak bermaksud untuk menyiksa Gak In Ling secara bersungguh-sungguh. Tindakannya itu dilakukan karena ia merasa mendongkol. Setelah mendengar teguran tersebut ia menggunakan kesempatan itulah ia kendorkan tangan kanannya dan tertawa dingin, sahutnya. Leng Cu, Pang Cu, selamat berjumpa kembali sesudah cekalan pada pergelangannya dilepaskan rasa sakit pun seketika lenyap dan kesadaran otak Gak In Ling pun pulih kembali seperti sedia kalah. Ia tidak meronta karena tahu bahwa dirinya sudah terjatuh di tangan Dewi Burung Hang yang memiliki tenaga dalam sangat lihai dan sukar diukur dengan kata-kata, meronta pun tak ada gunanya. Mendengar seruan tadi ia segera menengadah dan berdiri tertegun, pikirnya di dalam hati. Eee, sungguh aneh, kenapa mereka pun bisa datang kemari sementara itu gadis suci dari Nirwana serta Tian Hang Pang Cu telah berdiri di bawah pohon syong di samping kiri dan kanan Dewi Burung Hang Indah. Di kedua belah sisi mereka masing-masing berkerumbunlah anak murid perguruannya. Membuat posisi mereka pun tanpa sadar mengurung sekitar tempat itu rapat-rapat, namun sorot metu kedua orang gadis tersebut semuanya ditujukan ke atas wajah Dewi Burung Hang. Terdengar Tian Hang Pang Cu tertawa dingin dan berseru. Entah perbuatan gila apakah yang telah dilakukan orang ini terhadap diri Sian Cu Dewi Burung Hang Indah berpaling dan memandang sekejap ke arah Gak In Ling, kemudian tertawa merdu dan menjawab. Pang Cu toh bukan baru saja tiba di sini masa Siaomoi harus terangkan lagi seluk-beluk duduknya perkara ini selama pembicaraan berlangsung, senyum manis selalu tersungging di ujung bibirnya membuat orang tak bisa menebak apakah dia sedang girang atau sedang gusar. Tian Hong Pang Cu tertawa dingin, kembali ujarnya. Apa salahnya kalau orang itu hendak menghalangi kakek tujuh cacat bergabung dengan pihak perguruan Pit Tiong dari Tibet? Kenapa sih Sian Cu mesti menghalangi maksud hatinya karena Siaomoi telah menyanggupi untuk tidak mencampuri urusan tersebut? Gadis suci dari Nirwana segera tertawa dingin, katanya. Kalau memang engkau tak mau turut campur dalam persoalan ini, tidak sepantasnya kalau kau halangi niat orang lain untuk berbuat demikian, toh antara engkau dengan ketua perguruan Pit Tiong dari Tibet tak pernah mengikat janji yang menjamin kakek tujuh cacat bisa tiba di pihaknya dengan selamat Dewi Burung Hang tertawa. Di dalam Chengli sekarang Siaomoi agaknya mempunyai tanggung jawab untuk bikin berimbangannya kekuatan dalam dunia persilatan, aku tahu bahwa kedatangannya dari Tibet menuju kemari dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga ia Kekurangan pembantu, dalam keadaan begitu tentu saja dia masih belum mampu untuk melawan kalian berdua, karena itu Siaomoi mengambil keputusan untuk menghadiahkan seorang pembantu yang tidak terlalu lihai pun tidak terlalu lemah untuk dirinya, aku rasa tindakanku ini tidak terhitung suatu tindakan keliru, demi ketenangan serta ketenteraman dunia persilatan, Engkau tidak sepantasnya untuk berbuat demikian, seru Tianhang Pangcu sambil tertawa dingin. Selamanya Siaomoi tak pernah mempersoalkan pantas atau tidak untuk melakukan, aku hanya melihat apakah aku suka atau tidak untuk berbuat demikian, mungkin kalian berdua tidak akan merasa terlalu keheranan bukan gadis suci dari Nirwana serta Tianhang Pangcu segera menatap wajah lawannya dengan sorot metu berkilat, sambil melangkah maju ke depan serunya lantang. Demi keamanan serta ketenangan dunia persilatan di masa-masa yang akan datang, maafkan Sianju apabila terpaksa Siaomoi harus minta petunjuk beberapa jurus serangan darimu, setelah kedua orang itu mengucapkan kata-kata yang sama hampir pada saat yang bersamaan, tanpa terasa kedua belah pihak sama-sama berdiri tertegun lalu saling melirik sekejap dengan pandangan dingin. Gak Inling yang menyaksikan kejadian tersebut, dalam hati segera menghelana pas panjang dan berpikir. Selamanya satu pelanak kuda tidak bisa ditunggangi oleh kedua orang, kalau keempat orang-orang ini tidak mau saling mengalah satu sama lainnya, aku lihat keadaan dunia persilatan di masa mendatang makal kalut dan kacau tidak karuan A.A.I. sayang ilmu silat yang ku miliki masih belum mampu menangkan mereka, dan lagi usia hidupku di dunia ini terlalu pendek mungkin dalam persoalan ini aku tak bisa turut. Campur lagi. Dalam pada itu Dewi Burung Hang pun diam-diam merasa terkejut, pikirnya dalam hati. Seorang gadis suci dari Nirwana saja sudah cukup memusinkan kepalaku, kalau ditambah dengan seorang Tianhang Pangcu lagi, kekalahan pasti akan berada di pihakku, agaknya dalam situasi seperti sekarang ini terpaksa untuk sementara waktu aku harus lepaskan Gak Inling lebih dahulu, ingatan tersebut berkelebat dengan cepatnya dalam benak gadis cantik baju merah itu, ia segera tertawa merdu dan menjawab. Oh oh sungguh tak nyana kalian berdua begitu pandang tinggi diri Siao Moai, hal ini benar-benar membuat aku merasa terkejut dan tak berani menerimanya dari suci dari Nirwana. Saling berpandangan sekejap dengan Tianhang Pangcu, kemudian bersama-sama berkata lagi. Kalau begitu biarlah Siao Moai minta penunjuk lebih dahulu karena untuk kedua kalinya perkataan tersebut diucapkan pada saat yang bersamaan, kedua orang gadis itu nampak tertegun lagi. Tianhang Pangcu segera menatap tajam wajah gadis suci dari Nirwana, lalu sambil tertawa dingin berkata, Lengcu, bagaimana caranya kita tentukan siapa yang akan bertarung lebih dahulu dan siapa yang belakangan? Siao Moai bersedia mendengarkan pendapatmu. Gadis suci dari Nirwana bukan lampu yang kehabisan minyak dengan ketusia balik bertanya. Bagaimana menurut pendapat Pangcu? Dewi burung hang yang menyaksikan kejadian itu hatinya kembali tergerak pikirnya. Wah ah ah inilah suatu kesempatan yang sangat baik bagiku berpikir sampai di sini, sambil tertawa merdu segera menjawab, menurut penglihatan Siao Moai, lebih baik kita gunakan saja kesempatan ini untuk melakukan pertarungan dan menentukan siapakah yang lebih unggul di antara kita bertiga, terkejut hati perempuan naga peramal sakti sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya di dalam hati. Pada saat ini keadaan kami berada dalam sarang naga gua harimau, jikalau ketiga orang itu benar-benar sampai bertarung satu sama lainnya, akhirnya yang didapat kalau bukan ketiga-tiganya kehabisan tenaga paling sedikit pun bakal menderita luka. Kalau sampai begini keadaannya bukankah sama? Artinya memberikan keuntungan yang besar untuk pihak perguruan Pip, Tiong dari Tibet berpikir sampai di situ, dia segera buka suara dan mencegah. Lengcu, jangan kau lakukan tindakan tersebut, engkau harus pikirkan demi keamanan serta kesejahteraan umat persilatan di kolong langit, penghinaan kecil yang diterima sekarang bukan terhitung seberapa, kalau rasa dongkol ini pun tak bisa kau tahan maka akhirnya yang bakal memperoleh keuntangan dari peristiwa ini hanyalah pihak perguruan Pip Tiong dari Tibet. Gak Inling terharu mendengar perkataan tersebut, pikirnya di dalam hati. Kecerdikan perempuan ini benar-benar melebih siapapun, apabila gadis suci dari Nirwana dapat didampingi oleh perempuan cerdik seperti ini, umat persilatan dalam kolong langit benar-benar beruntung sekali, dalam hati kecilnya yang ramah agaknya selama hidup tak dapat dilupakan nasib para jago persilatan yang sama sekali tak ada hubungan dengan dirinya. Tian Nong Pangcu bukan orang bodoh, setelah mendengar seruan tersebut dan dipikirkan dengan seksama, segera terasa olehnya bahwa perkataan tersebut sedikit pun tidak salah, bila dia sampai bentrok dengan gadis suci dari Nirwana maka akhirnya yang bakal menderita rugi adalah anak murid perkumpulan sendiri, dengan begitu wajah keren dan ketus pun perlahan-lahan agak mengendor. Dewi Burung Hang yang secara diam-diam mengamati wajah lawannya segera menyadari bahwa kesempatan baik sudah lewat, bila ia tetap berada di situ terus hanya akan mendatangkan kerugian belaka bagi dirinya, dalam hati pikirnya. Kalau ku bawa serta diri Gak Inling, mereka pasti tak akan melepaskan diriku dengan begitu saja, bagaimanapun meninggalkan dirinya di sini tak akan mencelakakan jiwanya, toh mereka tak akan melukai dirinya, lebih baik biarkan dia berada di sini saja, ia sendiri tak habis mengerti apa sebabnya hati kecilnya selalu mengkhawatirkan keselamatan Gak Inling, ia hanya merasa bahwa keselamatan jiwanya jauh lebih penting daripada keselamatan diri sendiri. Berpikir sampai di situ, Dewi Burung Hang segera tertawa dan berkata, Wah ah ah kalau begitu siau mo'ai yang sebat tangkera, rupanya hari ini harus menerima petunjuk dari kalian berdua menang atau kalah tak perlu ditentukan dengan terburu-buru, harap si Ancu berlalu dari sini, seru perempuan naga peramal sakti dengan cepat. Dewi Burung Hang tertawa merdu. Siasatmu dengan menunda peperangan memang luar biasa sekali, pujinya setengah mengejek, bila mana tiba saatnya bagi kalian untuk bertempur melawan Tiong Chu dari perguruan Pit Tiong, jangan lupa kalau siau mo'ai sedang menjadi nelayan beruntung yang sedang menantikan kailnya berbicara sampai di sini ia melirik sekejap ke arah Gak In Ling kemudian putar badan dan berlalu dari situ, dalam dua-tiga lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan sepeninggalnya Dewi Burung Hang, Tiong Hang Pang Chu melirik sekejap ke arah Gadis Suci dari Nirwana dengan pandangan dingin, kemudian sambil ulapkan tangannya kepada anak buah perkumpulannya dia berseru keras. Ayo kita berlalu lewat sebelah kiri, tanpa banyak bicara, ia berlalu lebih dahulu menuju ke sebelah kiri benteng Ihwi In Chai. Melihat ketuanya sudah berlalu dari situ, anak buah perkumpulan Tiong Hang Pang Chu pun segera mengikuti jejak ketuanya dan lenyap di balik tembok pekarangan Gak In Ling melemaskan urat pergelangannya yang kaku, kemudian perlahan-lahan maju ke depan menghampiri Gadis Suci dari Nirwana. Melihat pemuda itu maju menghampiri ke arahnya, Gadis Suci dari Nirwana merasakan jantungnya berdebar keras dan sikapnya agak gelagapan, bibirnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tetapi ia bingung perkataan apakah yang hendak diutarakan keluar. Setidaknya kurang lebih lima dipa di hadapan gadis cantik tersebut, Gak In Ling menghentikan langkahnya dan memberi hormat. Ujarnya, kecerdekan dan keberanian Leng Chu untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan umat persilatan benar-benar mengagumkan hatiku. Sekarang Tian Hang Pang Chu telah berangkat untuk menyerbu tempat kududukan pihak perguruan Pit Tiong dari Tibet, aku harap Leng Chu suka memandang di muka sesama umat manusia dan bersedialah. Bekerja sama dengan dia untuk melenyapkan bibit bencana dari dunia persilatan. Sebagai pemuda berhati polos dan jujur, Gak In Ling tidak ingin memutar balikan perkataannya, apa yang dia pikirkan segera diutarakan keluar secara belak-belakan. Tatkala menyaksikan Gak In Ling menghampiri dirinya. Gadis suci dari Nirwana merasa agak gelagapan, tapi sekarang setelah mendengar bahwa pemuda tersebut menghadapkan diri bisa bekerja sama dengan Tian Hang Pang Chu, hatinya segera menjadi mendongkol, serunya dengan nada dingin. Huuuh, rupanya engkau sangat menaruh perhatian atas keselamatan jiwa dirinya, Gak In Ling tertegun. Aku sama sekali tidak menaruh perhatian khusus terhadap salah satu pihak, sahutnya. Aku berbuat demikian demi keselamatan serta kesejahteraan seluruh umat persilatan di masa-masa mendatang. Huuuh, baik benar budimu, sungguh ramah dan welas kasih hatimu, E.J., gadis suci dari Nirwana sambil tertawa dingin. Tapi sayang aku tidak bersedia mendengarkan perkataanmu itu, kau mau apa terjelos hati Gak In Ling, tiba-tiba pikirnya. Sungguh terlalu polos dan menggelikan jalan pikiranku, dengan andalkan kedudukannya sebagai seorang lengcu yang memimpin puluhan laksa orang, ia mana bersedia mendengarkah perkataan dari aku seorang manusia tak ternama, lebih baik aku pergi sendiri saja ke situ berpikir sampai di situ. Ia lantas menengadah ke atas dan berkata sambil tertawa ucapan lengcu sedikit pun tidak salah, memang akulah yang sudah banyak bicara, berbicara demikian. Ia lantas putar badan dan berlalu menuju ke sebelah kanan benteng Hui In Chai. Air muka gadis suci dari Nirwana berubah hebat, ia bermaksud menyusul pemuda itu, tetapi sebelum ia sempat menggerakkan tubuhnya, perempuan naga peramal sakti telah menahan dirinya. Gadis suci dari Nirwana menjadi sangat gelisah, serunya, eeehehe kenapa engkau malah menghalangi jalan pergiku? Dia-dia sudah pergi jauh, lengcu, engkau jangan lupa bahwa setiap saat dan setiap kesempatan Dewi Burung Hang sedang menantikan keuntungan sebagai nelayan yang beruntung, Peringatan perempuan naga peramal sakti dengan wajah serius, aku menahan kepergian lengcu karena aku hendak merundingkan sesuatu rencana yang baik untuk menghadapi dirinya, gadis suci dari Nirwana memandang sekejap ke arah bayangan punggung Gainling yang telah pergi jauh, kemudian bertanya. Perempuan itu toh tidak berada di sini? Bagaimana caranya kita menghadapi dirinya? Rupanya perempuan naga peramal sakti sudah mempunyai rencana yang masak segera jawabnya. Dewi burung Hang pasti tak akan berlejah hati membiarkan Gainling ada di antara Engka serta Tian Hang Pangcu, selama ini dia pasti akan seringkali muncul di sekitar tubuh pemuda tersebut. Kalau Pangcu hendak melenyapkan dirinya dari muka bumi, inilah kesempatan yang paling baik untuk melakukan hal tersebut, terkesiap hati gadis suci dari Nirwana. Mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Mau apa dia mengikuti Gainling? Bagaimana caranya aku untuk melenyapkan dirinya dari muka bumi? Tujuannya mengikuti Gainling mungkin sama seperti maksud hati lengcu, kalau lengcu hendak melenyapkan dirinya maka cukup menyembunyikan diri di sekitar Gainling bila ada kesempatan baik pancing saja dirinya agar bentrok dengan Tiongcu dari Tibet. Dengan demikian maka kita lah yang akan menjadi nelayan yang beruntung, meskipun rencana ini hebat dan luar biasa namun caranya sedikit tidak jujur dan terbuka. Gadis suci dari Nirwana mengerutkan dahinya dan nampaknya akan menampik usul tersebut. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat lewat dalam benaknya dan usul itu pun segera diterima olehnya. Baik dia berseru, mari sekarang juga kita ikut dirinya, habis berkata, buru-buru dia berangkat lebih dahulu meninggalkan tempat itu. Melihat tindak tanduk lengcu, perempuan naga peramal sakti hanya bisa gelengkan kepalanya sambil bergumam. Engkau sama sekali bukan bersungguh hati untuk mendapatkan keuntungan tersebut, tujuanmu tidak lain karena engkau tidak rela membiarkan perempuan itu mendapatkan ga inling. Ia lantas berpaling dan menyapu sekejap ke arah suput siang sekalian, serunya. Ayo kita berangkat ke atas tebing benteng hawi incai sebelah atas. Bila dugaanku tidak keliru, sekarang sudah tiada penghadang lagi yang bakal menghadapi jalan pergi kita, dengan memimpin para jago lainnya berangkatlah dia menuju ke arah mana bayangan gadis suci dari nirwana melenyapkan diri tadi. Dalam pada itu ga inling setelah loncat keluar dari tembok pekarangan, dengan cepat ia meluncurkan ke arah. Tebing hui incai, dari situ ia periksa sebentar keadaan sekeliling bukit, kemudian baru ejotkan badannya mendekati ke atas bukit. Ga inling menyadari bahwa tempat itu merupakan markas besar kaum jago dari perguruan Pit Tiong yang berasal dari Tibet untuk menjajah wilayah Tionggoan, dibalik tebing yang curam dan licin tak mungkin penjagaan diabaikan. Karena itu setiap langkah kakinya dilakukan dengan amat cermat dan berhati-hati. Namun dugaannya kali ini kembali meleset sebab walaupun ia sudah berada satu tombak dari tonjolan batu tersebut, tetapi tiada suatu reaksi apapun juga yang berhasil ditemukan, dengan cepat si anak muda itu loncat naik ke atas batu cadas tersebut. Apa yang kemudian terlihat olehnya menggetarkan hati pemuda itu? Belasan sosok mayat roboh terkapar di atas mati di belakang batu cadas itu, belasan buah tabung tembaga yang kecil dan pitih berserakan di mana-mana, rupanya di dalam tabung tersebut berisikan senjata ampuh yang mereka gunakan untuk menghalangi jalan naik. Kelawan Gak Inling segera memungut salah satu tabung tembaga itu dan ditumpahkan keluar, air mukanya seketika berubah hebat, ternyata isi tabung tembaga itu bukan lain adalah peluhan jarum perak yang lembut seperti rambut dan berwarna biru, jelas semuanya mengandung racun yang amat keci. Dengan termangu-mangu Gak Inling mengawasi jarum beracun itu, kemudian pikirnya di dalam hati. Kalau mereka gunakan jarum beracun itu untuk menyerang musuh yang sedang mendaki ke atas, sekalipun orang itu memiliki tiga kepala enam lengam pun belum tentu bisa meloloskan diri dari ancaman tersebut, tapi siapakah yang telah menyelamatkan jiwaku? Sementara Gak Inling masih kebingungan dan bergumam seorang diri, sesosok bayangan putih berkelebat lewat dari belakang tubuh kurang lebih satu tombak dari tempat dia berada, pada waktu itu Gak Inling sedang pusatkan pikirannya untuk menebak siapa gerangan orang yang telah menyelamatkan jiwanya, karena itu terhadap munculnya bayangan tadi sedikit pun tidak merasakan setelah termenung beberapa saat namun belum juga ada jawaban yang berhasil ditemukan, dengan perasaan apa boleh buat Gak Inling berpikir lebih jauh. Orang yang telah menyelamatkan diriku pasti berada di atas puncak tebing ini, kenapa aku tidak naik ke atas untuk melakukan pemeriksaan tanpa ragu-ragu lagi dia segera berkelebat menuju ke atas tebing tersebut. Jarak antara puncak tebing dengan ia berada saat itu masih terpaut seratus tombak tingginya, Gak Inling setelah mengetahui bahwa ada orang secara diam-diam membantu usahanya, gerak-geriknya pun dilakukan dengan cepat dan tanpa ragu-ragu lagi, tidak selang beberapa saat kemudian ia telah berada di atas puncak. Di atas puncak yang merupakan sebidang tanah datar berserakan pula 230 sosok mayat yang bersimpang siar di sana-sini, di sisi tubuh mereka semua tergeletak sebuah tabung tembaga, jelas orang-orang itu pun merupakan para penjaga yang bertugas untuk membendung jalan naik. Musuh Gak Inling menjadi tidak habis mengerti dan kebingungan setengah mati, ketika dia angkat kepala mendadak dari tempat kejauhan berkumandang datang suara pekikan panjang burung hong, dengan cepat sorot matanya dialihkan ke arah mana berasalnya suara tadi. Hatinya seketika dibikin tertegun, tampaklah seokor burung hong bagaikan kilat cepatnya terjatuh ke dalam sebuah jurang, rupanya tempat itu merupakan sebuah lembah yang rendah. Gak Inling tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya, dia mengira binatang tunggangan dari Dewi Burung Hang telah dilukai oleh para jago perguruan Pit Tiong dari Tibet, tanpa terasa tubuhnya segera menerjang maju ke depan, hampir boleh dibilang tindakan tersebut dilakukan dengan spontan dan muncul dari hati kecilnya, ia merasa sudah sepantasnya kalau dia pergi menolong gadis itu, sedang mengenai apa sebabnya dia harus membantu perempuan itu? Dia sendiri pun tidak tahu.